Intro Sobat APK dimanapun berada Jalan-jalan ke Kintamani menikmati indahnya bunga jempatan Pada kesempatan yang baik ini, yuk kenal lebih dekat dengan Direkturat APK Direkturat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah unit Eselon 2 di bawah Direkturat Indah Kependaraan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki visi menjadi pengolah pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu Visi tersebut didukung dengan misi sebagai berikut Pertama, pengolah keuangan negara secara transparan dan akuntabel Kedua, mewujudkan transparansi pengolahan keuangan negara Ketiga, optimalisasi, monitoring, dan evaluasi Dan yang terakhir, meningkatkan kepatuhan dan penegakan hukum Visi dan misi ini selaras dengan arahan dan harapan Presiden Republik Indonesia tentang pengolahan APBN Sebagai penjabaran visi dan misi, Direkturat APK melaksanakan tugas dan fungsi antara lain menyiapkan perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direkturat APK didukung oleh pegawai yang terbagi dalam 6 Subdirekturat dengan keberagaman latar belakang Baik pendidikan, usia, maupun jenis kelamin Keberagaman ini menjadi kekuatan tersendiri bagi kami Untuk melaksanakan berbagai penugasan yang diberikan dengan sebaik-baiknya Direkturat APK juga bermitra dengan banyak pemangku kepentingan Baik dari lingkup internal maupun eksternal kepentingan keuangan Seperti Badan Pemerintah Keuangan, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Bank Indonesia Maupun keseluruhan instasi pemerintah pusat dan juga instasi pemerintah daerah Sobat APK, dalam rangka mencapai visi dan misi Direkturat APK menformulasikan strategi organisasi Yang disusun berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal berupa analisis SWOT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berdasarkan analisis SWOT, Direkturat APK membangun sinergi untuk mewujudkan visi dan misi Strategi tersebut antara lain optimalisasi penggunaan teknologi dan informasi Pengembangan sistem informasi keuangan Republik Indonesia atau SIKRI dan Business Intelligence Peningkatan kualitas laporan keuangan dan penyempurnaan proses bisnis dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat Sobat APK, Direkturat APK menjabarkan strategi pada sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab-akibat Sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi yang dimiliki Direkturat APK yang tergambar dalam peta strategi Peta strategi ini dikelompokkan dalam berbagai perspektif Yaitu perspektif stakeholders, perspektif customer, perspektif internal process, dan perspektif learning and growth Seluruh perspektif tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja utama Antara lain, indeks opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat Indeks review pelaksanaan transparansi fiskal atas laporan statistik keuangan pemerintah Indeks petanggung jawaban pelaksanaan APPN yang akuntabel Persentase kementerian lembaga yang mendapatkan opini WPP Dan persentase rekomendasi BPK atas RKPP dan RKBUN yang telah ditindaklanjuti Dan berkat kerja keras dari segenap jajaran Direkturat APK Setiap tahun berhasil meraih nilai kinerja organisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan Hal ini menunjukkan bahwa Direkturat APK senantiasa merespon tantangan Serta target kinerja yang diberikan dengan baik, proaktif dan juga berorientasi pada hasil Pencapaian ini juga membuktikan bahwa strategi yang telah dijalankan oleh Direkturat APK Efektif untuk mewujudkan visi dan misi Sobat APK untuk memastikan keberhasilan pencapaian visi organisasi dan strategi dapat berjalan dengan baik Diperlukan komunikasi yang solid dari seluruh pemangku kepentingan Untuk itu, kami dari Direkturat APK mohon dukungan dari Sobat APK selaku pemangku kepentingan Untuk kita bersama-sama dapat bersinergi dan berkolaborasi Demikian Sobat APK, terima kasih atas segala perhatiannya Direkturat APK, bersih, jujur, melayani Terima kasih atas segala perhatiannya Terima kasih telah menonton